Halo kawan, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas alur film Confidential Assignment. Film dibuka dengan memperlihatkan kita, adegan pasukan Korea Utara yang sedang mengawasi aktivitas pabrik pembuatan uang palsu, yang dirahasiakan oleh pemerintahan Korea Utara, sebelum pengintaian dimulai. Imchul yang dihampiri oleh istrinya untuk makan, situasi semakin gawat, ketika para pengkhianat sudah masuk ke dalam pabrik itu, Imchul Riong yang bersiap memimpin pasukannya untuk memasuki pabrik, namun atasannya menyuruh agar ia menunggu bala bantuan. Setelah Imchul memperingati para pengkhianat, ternyata dalang dari semua ini adalah pemimpin Imchul sendiri, yaitu Kiseong. Ia menyandera istri dari Imchul dan Imchul menyuruh pasukannya untuk menyerahkan diri, kemudian Kiseong melemparkan granat dan menewaskan pasukan Imchul beserta pekerja pabrik. Kiseong juga membunuh istri Imchul, ia yang tertembak tidak berdaya kemudian melihat istrinya yang terbunuh. Karena pelurunya habis, Imchul tidak jadi dibunuh oleh Kiseong. Selanjutnya, petinggi Korea Utara menerima berita tentang pencurian platmaster yang dirahasiakan negaranya. Tidak ada yang dapat membedakan uang palsu yang mereka cetak. Selain Departemen Amerika Serikat yang membuat platmaster itu, orang itu juga sudah dibunuh. Jika dunia luar tahu bahwa Korea Utara mencetak uang palsu, maka pasti akan terjadi peperangan. Adegan berpindah di kota Seoul, tampak seorang polisi bernama Kang Jintai sedang mengejar seorang penjahat. Saat akan menangkap si penjahat, tiba-tiba anaknya menelpon untuk minta dibelikan iPhone baru. Lalu tersangkap pun lolos dari kejarannya, setelah balik ke kantornya. Ketua tim memarahi Jintai karena tidak berhasil menangkap si penjahat. Saat ini pengawas ketua tim tidak bisa memberikan keringanan lagi, dan ia harus memberikan sanksi berupas korsing tiga bulan kepada Jintai. Kembali ke Korea Utara, pemimpinnya menginterogasi Im Chul yang masih hidup. Ia menuduh Im Chul bekerja dengan Ki Seong mencuri platmaster. Im Chul yang ditinggal istri dan pasukannya berjanji, untuk menangkap Ki Seong kemanapun ia bersembunyi. Pemimpinnya menyetujui hal itu dan juga menyuruh Im Chul ikut acara pertemuan eksekutif antara Korea Utara dan Korea Selatan yang akan diadakan di Seoul. Jintai yang menerima skorsing berdiam diri di dalam rumahnya. Lalu ia mendapat telpon dari ketua tim. Ketua tim menjelaskan akan diadakan pertemuan eksekutif antara Korea Utara dan Korea Selatan. Korea Utara mengirimkan salah seorang polisinya untuk menangkap buronan yang melarikan diri. Ketua tim meminta Jintai mengikuti program penyelidikan. untuk membantu polisi Korea Utara menangkap buronan. Jika ia ikut dalam program penyelidikan, maka ia dipastikan akan naik jabatan dan gajinya juga ikut naik. Keesokan harinya, Jintai dan ketua tim menemui penyidik. Ia menyuruh Jintai mengawasi polisi Korea Utara itu selama 24 jam. Penyelidikan gabungan ini bersifat sangat rahasia dan tidak ada yang boleh tahu. Im Chul juga ikut serta dalam penyelidikan ini. Rombongan eksekutif Korea Utara sudah sampai di Korea Selatan. Im Chul diberi tugas untuk mengambil plat master dari tangan Kiseong di Korea Selatan, diketahui kehadiran Im Chul di sana, lalu Jintai menjemput Im Chul. Saat bertemunya, Jintai langsung menyita pistol Im Chul. Ia berkata Im Chul harus menuruti peraturan penyelidikan senjata dari Korea Selatan. Di sisi lain Im Chul diberi tugas untuk mengambil kembali plat master dan tidak boleh diketahui oleh Jintai. Sementara itu, Jintai harus mendalami informasi mengapa Korea Utara bersikeras untuk menangkap buronan dari negara mereka. Jintai ditugaskan hanya untuk berpura-pura membantu Im Chul. Mereka pergi ke daerah Myeongdong. Im Chul sedikit mengancam Jintai. Kemudian Jintai pun mengajak Im Chul berkelahi. Tetapi Im Chul yang lebih hebat dapat dengan mudah memborgol Jintai. Ia pun pergi mencari Kiseong seorang diri. Orang itu bekerja sebagai penada obat terlarang. Saat itu ia mengantarkan pesanan narkotika kepada sekelompok preman. Sementara di luar gedung, Im Chul bersiap menangkap orang itu. Tapi kemudian orang itu menembaki Im Chul dengan senjata yang ia punya. Jintai yang baru datang, langsung membunyikan sirine polisinya dan membuat orang itu melarikan diri. Im Chul pun mengejar pria tadi di antara padatnya kota Seoul. Jintai juga terus melacak lokasi mereka. Pria tadi melarikan diri dengan melompat dari mobilnya. Mobil itu hampir saja menabrak anak kecil. Dan untungnya Im Chul dapat menghentikan mobil itu. Di tempat lain, NIS menemukan Kiseong yang baru saja mendarat ke Korea Selatan. Mereka pun terus melacaknya. Setelah Kiseong mendarat, pria tadi langsung melapor kepadanya. Bahwa seorang polisi Korea Utara yaitu Im Chul sedang mencari keberadaannya. Setelah kembali ke kantornya, Jintai dimarahi oleh ketua timnya karena ia telah membuat keributan. Dengan aksi kejar-kejaran mereka lakukan, Jintai harus terus mengawasi Im Chul 24 jam tanpa henti. Untuk dapat mengawasi Im Chul, Jintai mengajaknya menginap di rumahnya. Adik ipar Jintai yang bernama Min Yang, terlihat kagum dengan ketampanan Im Chul. Im Chul baru saja membersihkan diri di dalam kamar mandi. Lantas Jintai diam-diam memasangkan kartu pelacak di handphonenya Im Chul. Tak lama kemudian, Im Chul menemukan kartu pelacak yang dimasukkan Jintai, lalu segera melepasnya. Im Chul lalu menelpon pemimpinnya, atasannya menyuruhnya segera menangkap Kiseong. Pagi harinya, Min Yang melayani Im Chul sebaik mungkin untuk mendapatkan perhatiannya, sementara Jintai berusaha menjelek-jelekkan Chul, mendengar hal itu keluarganya pun memarahinya. Adegan beralih ke penyidikan NIS, yang sudah mengetahui alasan Kiseong datang ke Korea Selatan. Rupanya, ia akan menjual plat master uang itu kepada direktur hotel dan resort. Adegan beralih ke direktur hotel itu yang menunjukkan uang dari hasil plat master curiannya, namun direktur hotel belum puas dan ia ingin membuktikan keaslian plat master itu, keadaan sedikit tegang, karena Kiseong dianggap sebagai pembohong, namun akhirnya ia setuju dan mempersilahkan direktur hotel untuk menguji plat master itu. Kembali ke detektif Jintai, setelah sampai di sana mereka bertemu dengan komplotan preman, Jintai berlagak seperti polisi namun para preman malah mempermainkannya. Im Chul datang lalu berkelahi dengan para preman hanya dengan memakai kertas tisu, kemudian Jintai menghubungi ketua tim, ketua tim mengatakan Kiseong bertemu dengan direktur hotel, ketua tim meminta Jintai mencari tahu kenapa Kiseong membelot ke Korea Selatan, ketua tim akhirnya mendapatkan alamat yang diinginkan. Ia pun langsung memberitahu Jintai, tanpa disadari ternyata Im Chul mendengar semua pembicaraan mereka, alamat yang diberikan ketua tim, rupanya tempat itu digunakan sebagai tempat judi ilegal. Di luar ruangan, pria kurir terlihat bersama tangan kanan Kiseong yaitu Yang Dong Ji, karena tugasnya telah selesai, pria kurir meminta izin keluar dari tim Kiseong. Sementara Im Chul meninggalkannya untuk menangkap pria kurir, Jintai harus menghadapi para preman seorang diri, kemudian Kiseong mengatakan kepada Yang Dong Ji bahwa tidak boleh ada pengkhianat dan Dong Ji langsung menembak pria kurir hingga tewas. Lalu Dong Ji memberikan telepon dari Kiseong ke Im Chul, Kiseong kagum dengan semangat Im Chul yang datang ke Korea Selatan untuk membunuhnya. Im Chul berjanji akan membunuh Kiseong dengan tangannya, kemudian Dong Ji berkelahi dengan Im Chul. Setelah pertarungan sengit, Dong Ji pun melarikan diri, karena mendengar sirine polisi sudah mendekat, tanpa disadari Jintai mendapat luka tikaman saat melawan para preman, polisi lainnya ke lokasi lalu Jintai menyuruh juniornya untuk mencari informasi dari handphone pria kurir. Malam harinya, Im Chul menyatakan rekan militernya dibunuh oleh Kiseong, itulah mengapa Im Chul bersikeras menangkap Kiseong, sesampainya di rumah Jintai. Min Yeong kembali mendekati Im Chul dengan dali mengobati luka-luka di tangannya, tetapi Min Yeong langsung pergi setelah Im Chul berkata bahwa, ia sudah mempunyai istri, selanjutnya penyidik NIS menemukan uang palsu yang disimpan pria kurir di sakunya, kembali ke rumah Jintai. Saat makan bersama Jintai menerima pesan dari ketua tim, ketua tim mengatakan handphone Jintai sudah disadap oleh Im Chul, dan Jintai menerima penjelasan dari ketua tim, bahwa Im Chul akan melakukan transaksi dengan Kiseong. Setelah Im Chul datang, ia bertanya lokasi ke Jintai, Jintai tidak menjawab karena ia kesal HP-nya disadap, sementara Im Chul dan Jintai bersiap menangkap Kiseong. Im Chul meminta Jintai untuk tidak ikut, Im Chul memberikan sedikit uang agar Jintai dapat membelikan anaknya iPhone baru, direktur sudah memastikan keaslian plat master itu, setelah direktur berkata harga plat itu terlalu mahal, Kiseong tidak mau menuruti permintaan direktur. Ia merasa telah mempermainkan Kiseong dan Kiseong pun membunuh direktur. Di atap gedung itu, Jintai menyusul Im Chul karena ia khawatir dengan keselamatan Im Chul. Ia memulai aksinya dengan menembaki anak buah Kiseong, sementara Jintai membantu Im Chul untuk menyerang anak buah Kiseong. Setelah itu, Im Chul bersama Jintai menaiki mobil untuk mengejar Kiseong, selanjutnya ketua tim menelpon Jintai. Ia berkata penyelidikan itu sudah berakhir, NIS akan mengambil alih penyidikan ini. Mereka berhasil menyusul mobil Kiseong yang melarikan diri. Adegan tembak-tembakan pun terjadi, hingga akhirnya Kiseong jatuh dari mobilnya. Sebelum membunuh, Im Chul bertanya kenapa Kiseong mengkhianati negaranya. Kiseong berkata, semua pemimpin Korea Utara korup semua seperti dirinya. Lalu Jintai datang menghalangi Im Chul untuk membunuh Kiseong. Im Chul marah kepada Jintai. Ia mengungkapkan bahwa Kiseong telah membunuh istrinya. Jintai kemudian meminta Im Chul untuk mengembalikan plat master yang sudah didapatnya, agar atasannya tidak membunuhnya. Im Chul pun pergi membawa plat master itu, dan menyerahkan plat master itu kepada pemimpinnya. Di tempat lain, rupanya Kiseong masih hidup dan telah menculik anak dan istrinya Jintai. Demi keselamatan keluarganya, Jintai harus mengembalikan plat master yang ia tadi ambil. Jintai yang ketakutan langsung menelpon Im Chul. Ia memohon kepada Im Chul untuk menyelamatkan keluarganya. Sebelum kembali ke negaranya, Im Chul meminta izin untuk membunuh Kiseong yang masih hidup. Pemimpinnya pun terpaksa mengizinkan Im Chul pergi. Di lain tempat, Jintai datang ke pelabuhan untuk menyelamatkan keluarganya. Kiseong memasang bom di samping keluarga Jintai. Jika Jintai tidak mengembalikan plat master, maka Kiseong akan meledakkan bom itu. Im Chul akhirnya datang menyelamatkan Jintai. Im Chul meminta Kiseong melepaskan Jintai dan keluarganya, karena ia membawa plat master yang Kiseong inginkan. Im Chul meminta Jintai segera pergi dari tempat itu. Setelah membawa keluarganya pergi, Jintai khawatir dengan Im Chul dan ia meminta izin kepada istrinya. Untuk kembali membantu Im Chul, kemudian ia berhadapan dengan tangan kanan Kiseong. Mereka bertarung habis-habisan. Jintai datang membantu Im Chul. Kemudian Im Chul kembali mengejar Kiseong. Di luar gedung, Kiseong sudah menunggu kedatangan Im Chul. Kali ini Im Chul berusaha untuk mengalahkan Kiseong. Namun Im Chul tak mampu meladeni kemampuan Kiseong. Selanjutnya Jintai menembak Kiseong. Ia yang terluka kembali melarikan diri. Kemudian Kiseong berhadapan dengan Jintai. Lalu Im Chul datang dan langsung menembak Kiseong. Akhirnya Im Chul bisa membalaskan kematian istri dan teman-temannya. Setelah berhasil membunuh Kiseong, Im Chul memberikan plat master kepada Jintai. Ia ingin Jintai mendapat penghargaan dari negaranya. Tetapi Jintai langsung membuang plat itu ke laut. Dan film pun selesai. So kawan, gimana ceritanya? Pasti serukan. Itulah cerita dari film Confidential Assignment. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.